Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya surat Allah surat Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kebala asli Islam terwasana ya salamati Bapak-Ibu diwakului yang salamati Bapak-Bapak Ibu wali murid asli Islam terwasana yang saya mulai akan dan bersyukur kepada Allah pagi ini Allah memberikan imat kepada kita sehingga kita dapat hadir di lembaga jelasan ini yang khususnya di tempat musya Allah sholatul salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Bapak-Ibu yang salamati saya ini berbicara di depan wali Bapak-Ibu tahu wali ya wali itu gak sebarangan ada wali kota ada wali santri ada wali murid saya ingin mengawali tausiyah ini yang sering Bapak-Ibu baca dalam Quran ada kalimat afala pakilun apakah kamu gak punya akal apakah kalian gak mikir jadi Bapak-Ibu kita ini beri akal oleh Allah ini luar biasa memang kalau akal itu miring dikit aja wah udah gak akal uangnya maka orang sering begini kan kalau gak punya ini jadi akal ini berharga ini kadang-kadang akal cuma untuk cari duit tangan yang hitung duit cari duit untuk duit itu aja gak pernah mikir yang lain bagaimana mikir kekuasaan Allah bagaimana apakah kamu gak lihat bagaimana awal Allah menciptakan makhluknya awal kemudian mengulangi lagi ulangi lagi dicata ulangi lagi ciptakan ulangi lagi nah kita juga begitu diciptakan ulang Allah dari alam kandungan lahir ke alam dunia besar-besar-besar dikanikah punya anak-punya anak tua-tua-tua terus kembali inna rillahi wa inna ilahi selesai baru berhadapan Allah di alam barisan nanti di alam akhirat Allah nah ada 3 aset yang paling berharga untuk kita kalau bapak cuma mengumpulkan aset dunia punya tanah sana kaprin sana punya toko punya ini punya ini punya sewaan rumah itu aset aset dunia dan itu akan kita tinggalkan ada 3 aset yang berharga kita semua ketika an adam manusia mati putus semua amal putus ya ngajar yang nggak bisa ngajar yang ngecek nggak bisa ngecek yang gagal nggak bisa gagal yang bisa putus semua yang di bank yang biasa hitung duit nggak bisa hitung duit lagi putus yang ketiga awal batin sorehin anak yang soleh yang mendoakan orang bapak-bapak bapak-bapak ini punya 3 aset ini kalau mati ini yang kemungkinan aset berharga nah berbagai awal bisa mendoakan itu perlu proses proses panjang disekolahkan dari mulai TK SD SMP SMA kuliah S1 selesai S2 selesai jadi begawi malah maling yang maling-maling orang negara itu orang goblok oh titolnya saylet itu berdiri depan belakang aku malah maling orang rakyat akhirnya masuk penjara banyak negeri apa itu soleh enggak soleh toleh namanya bukan soleh bagaimana aset kita anak kita menjadi anak soleh tapi anak kasihan dikandung 9 bulan kurang lebih lahir bersiwa darah ringanan air mata antara hidup dengan mati kadang-kadang enggak bisa diseset-seset perutnya supaya bisa diambil anaknya kato nanti masuk raka kasihan jadi untuk menjadikan anak soleh sekolah ini enggak gampang kenapa dunia sekarang itu luar biasa teknologinya canggih perjalanan di sini cepat tapi mendiri anak kita lambat teknologi sekarang luar biasa bapak-bapak yang punya hp android wah apa yang enggak ada jam di situ kalkulator di situ WA di situ di situ semua komplit apa yang enggak ada radio di situ TV di situ begitu teknologi luar biasa anak ibu menerapi dikira belajar pada ada nonton main kita enggak ngerti kita orang tua dibohongi anak kita maka untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha Allah itu memberikan tuntunan khusus di surat lukman baru bisa dibaca ayatnya tapi tidak selesai lukman itu ada mutiara mutiara pendidikan yang paling super kalah kalau program program menteri pendidikan nasional menteri agama kalah dengan suatu ini Allah yang nasib Allah karena Allah itu menciptakan manusia Allah memberikan tuntunan supaya manusia itu baik maksudnya benar baik benar karena baik benar ini baik dan benar dan bagus bapak-ibu bapak-ibu yang bapak-ibu nah supaya mendidik Allah berhasil karena bapak-ibu tidak mungkin akan mendiananya di rumah 100% tidak mungkin dititipkanlah di lembaga pendidikan entah itu negeri entah swasta titipkan kenapa bapak-ibu mau mengajar bahasa inggris tidak bisa bahasa inggris mengajar bahasa harap tidak bisa bahasa harap dititipkan di sekolah sebentar dari jam sekian sampai jam sekian dititipkan pulang lagi ke rumah maka pendidikan tiga sis tiga sis ini tiga ini segitiga emas di rumah di sekolahan di masyarakat tiga ini penting di pendidikan lembaga bagus di rumah berantakan tidak terjual tidak terawasi salah pula di rumah bagus di sekolah bagus di masyarakat tidak bagus tidak bagus maka dimana kita meletakkan anak kita sekolahnya bagus tapi mainnya dengan anak tidak di masyarakat jadi tidak karma juga makanya jadi betul tiga emas penting tempat ketiga maka tidak ingat ingat tidak akan memperlu ilmu anak-anak kita belajar kecuri dan enam macam yang pertama yang pertama punya kecergasan bukan idiot anak-anak anak-anak ya akal dan serata-rata lah nah disekolahkan lah diprogramkan kurikulum pemerintah sejar ditambahi kurikulum lembaga kalau di swasta kalau negeri cuma itu itu aja manakah SD negeri yang ada bahasa arah pada baca ikro baca koran ngapalkan koran mana ada mushollah aja gak punya dimana mushollah kadang-kadang air juga gak ada nah kita fasilitasi ada mushollah itu enggak kecerdasan anak-anak akal lihat rata-rata buat kurikulum dan pemerintah kita tambahin diserap dari anak-anak kalau idiot ada tempatnya tersendiri ada kekurangan ada tempatnya tersendiri super ada tempat tersendiri melalui tidak gaya itu cedasat nah kira-kira kalau di acar diulang tiga kali empat kali nyambung gila-gila gitu tidak gaya walduha lalaha pemanya lalu lagi wabuhha tiga kali nyambung itu gagah maka kesabaran guru itu sangat diperlukan sekarang maka di TK itu jarang saya lihat guru TK itu laki-laki kenapa lebih mendidik sabar itu ibu-ibu perempuan kalau bapak-bapak itu gak sabar saya kalau didik ngajar ngaji itu digagali pakai lebih saya udah males ibu-ibu yang kedua wahir berlomba-lomba berlomba-lomba bagaimana supaya peringkat satu lah kira-kira jangan lebih ibu punya anak biarlah saya peringkat 10 peringkat 20 gak apa-apa itu bukan wahir berlomba-lomba berlomba rakus dengan ilmu tamak dengan ilmu itu gak apa-apa kalau tamak dengan harta ya gak boleh rakus dengan harta itu ya gak boleh karena rakus dan tamak itu menjadikan orang tidak baik dalam hidup di dunia kalau gak percaya silakan orang sudah punya uang 10 miliar bapak-ibu dia masih rakus akhirnya masuk penjara bukan gak punya duit karena rakus itu maka gak baik tapi kalau rakus dengan ilmu anak-anak kita itu dianjurkan untuk lomba-lomba bagaimana semua pinter bagaimana supaya apalannya bagus bagaimana supaya apalannya banyak itu yang akan berhasil tapi kalau gak apa-apalah sudah banyak yang pinter ya gak gak ada khirsin ingat ya pertama ada kain yang kedua wahir yang ketiga wasibari sabar jadi mendidik anak ini bapak-iburunya sabar bapak-ibu yang di rumah juga sabar kalau gak sabar gak jadi anak kita ada yang satu satu rumah saja bapak-ibu satu rumah anaknya mamanya tujuh itu juga lain-lain ada yang kecederasannya bagus nanggapnya ada yang agak lambat lambat sekali kalau orang dulu anaknya banyak-banyak orang sekarang anak dua cukup dulu orang anaknya sepuluh dua belas itu anaknya berapa tiga telah dengar orang dulu orang dulu anaknya banyak-banyak tapi sabar lihat orang lain termesuk ibu saya saya dua belas bersaudara masa sambil ngendong cari kayu sambil ngendong tapi sabar orang keluar sekarang sudah canggih sudah dibantu dengan teknologi ibu-ibu kalau masakan pakai kompor orang dulu pakai kayu bambu itu sabar kalau nyambel pakai pilingat orang sekarang itu masih manja-manja orang dua anaknya dua belas berhasil-berhasil jadi anak soleh yang keempat yang keempat wabullu ingat-ingat ingat kita akan berhasil anak kita dan pertama bagain kedua hirsin yang ketiga wasti barin yang keempat wabullu biaya ini kita ilmu talim dijelaskan betul kita tidak ada sekolah tanpa biaya sekolahnya gratis anak kita juga perlu jajah gratis sekolahnya SD gratis SMB gratis tidak berangkatnya naik mobil tidak bisa perlu biaya kita jajah 5 ribu yang gede-gede SMB 10 ribu anak SD salit itu banyak 5 ribu 5 ribu 5 ribu biaya juga membayar SPB semua anak kita mengapal Quran nggak salah di Jawa di Bandar Lampung saja yang tempat anak saya ngapal Quran dulu dan kufat itu dulu nggak bayar saya sekarang bayar 20 juta seperti ngapal Quran ada sekolah minyak ada biaya perlu biaya yang gak ada biaya ponan saya di Jawa itu malah 25 juta sepuluhnya sejuta sedang ratus perbulan biaya untuk menengah ke bawah tidak kecantung bagaimana kalau tidak punya biaya maka bapak ibu harus syari maizah jangan termerambung suami berkewajiban mencari nafkah kewajiban suami istri boleh membantu roda praekumen keluarga dan keluarga tapi bukan wajiban istri yang berwajiban suami tulang punggung keluarga itu suami ini perlu biaya anak-anak kita mau kuliah perlu biaya perlu biaya perlu kok nah lembaga kita ini juga begitu ada biaya kelas 1 kelas 2 entah SPP-nya berapa kenapa untuk guru-gurunya untuk program pembelajarannya itu perlu biaya semua gurunya pakai motor motornya pakai minyak berangkat tiap hari nah kalau ibu-ibu nggak punya biaya nggak bisa bayar gimana coba nggak jauh dikenal ini bulu kok bulu kok pokok ibu sama dengan saya punya anak juga anak saya cuma 7 banyak dikit rumah 7 7 alhamdulillah ya kelahan wah ustad kan punya duit banyak nggak punya nggak punya uang banyak dari dulu saya saya pegawin negeri nggak dagang nggak apa tani nggak punya lahat cuma kila-kilur aja ngajar ngaji dari bujang saya ngajar ngaji angin angin ban bintun tantintun anak-anak baris PP bulanan 5 ribu 10 ribu tapi berkah berkah bisa makan tiap hari anak-anak bisa sekolah diutamakan buluh itu diutamakan untuk pendidikan anak-anak kita kita sudah cukup begini sudah anak-anak kita kenapa anak kita itu dihidupkan bukan tahun ini untuk menjawab 20 tahun ke depan itu anak kita hari bukan untuk sekarang 10 tahun yang lalu lingkungan ini ini bukan kayak gini 10 tahun yang lalu alang-alang kalau bawa orang sini alang-alang semuanya ada babet ada randu ada waru ada kelapa nah tahun ini seperti ini dulu nggak ada sekolah di sini alang-alang untuk main jarang kepang nolak-nolak sini ini berubah menjadi lembaga 20 tahun yang lalu kota bumi tidak seperti ini nanti 20 tahun yang akan datang saya kira juga seperti ini di SMA 3 sana di talam nggak kayak gitu 20 tahun yang lalu di kebun 4 25 belum ada lembaga belum ada di kota bumi di kota bumi sudah dilikungin pendidikan pendidikan yang ada maka puluh itu sangat penting supaya anak-anak kita berhasil pendidikan maka sisihkan orang tuanya merokoknya sehari satu bungkus tapi Mbak SPP ngaji 20 ribu aja nggak bisa 20 ribu lebih kadang-kadang balik yang berisi berapa itu maka kita sisihkan puluh yang kelima petunjuk guru kalau ada tidak ada petunjuk guru tidak mungkin anak kita berhasil cari maka kalimat Allah ingat ingat tidak akan bisa memperoleh ilminya kalau tidak ada petunjuk guru namanya Irsyadir Ustaz Dalalah Ustaz ada petunjuk dari gurunya anak ibu bisa ngaji bisa kenal huruf Al-Quran itu petunjuk dari guru maka hurbani hargai guru banyak wali murid yang tidak mengerti agama kadang-kadang tidak menghargai malah kali pondok pesantan tidak hanya menghargai menghargai keluarga guru anak-anak guru guru maka dipanggil kus 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 anak itu kus kus makmun kus hamid kus naji kus mus kus itu tidak tidak hanya menghargai ilmu tapi menghargai guru menghargai keluarganya kalau ingin manfaat ilmunya guru dicacimaki guru di salah saling yang mendidih anak-anak kita tidak hanya disini di SMP mau di SMP mau di Alia mau diberkati guru hargai dosen hargai keluarga zaman sanggih w.a. macem-macem punya grup masing-masing ya Allah tidak menghargai guru yang memberikan petunjuk anak-anak ngerti alif ngerti itu dari guru tolong bapak ibu hargai hormati muliakan guru muliakan guru kalau saya juga tidak perlu dihormati tidak apa-apa tapi ilmunya jadi saya enggak minta dihormati tapi ilmunya dimuliakan ilmunya guru itu kan memberikan pelajaran anak-anak kita satu huruf anak kita ngerti satu huruf Al-Quran 10 kebaikan satu huruf itu makanya bapak 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 jilid satu itu sudah mulai ilmu apa ilmu makhraj bagaimana keluarnya huruf itu maka ikro satu yang paling belakang epta tulisannya penting kalau enggak percaya bisa buka ibu buka penting dibedakan antara A dengan A F dengan S dengan S H dengan H suruh beda anak bisa gitu gimana ya anak bau mau sekolah sudah 8 tahun enggak bisa apa kenapa enggak ada gurunya guru berarti penting yang perlu dihormati perlu dimuliakan muliakan ilmunya itu sudah berapa kamu lakain paklesin wasibarin wabulwatin wairsyadim ustaf ini ah 3 tahun sekolah 6 tahun sekolah enggak kenal gurunya paling pandemi satu tahun sekolah anak saja enggak ngerti gurunya apalagi murid malinya saya tanya itu di 1 tahun enggak ngerti gurunya dari apalagi walinya maka alhamdulillah bapak ibu kita sudah masuk walaupun masih separuh separuh 50% gantian bisa tatap muka anak kita namanya ngapal ibu-ibu menghafal itu enggak bisa daring susah mungkin ngerti mungkin terasa di rumah susah tetap muka itu menirukan mulut gurunya anak kelas 1 maaf kelas 1 itu kan kakaknya TK belum bisa baca masih menghafal nirunya mulut gurunya kalau gurunya mulutnya salah muridnya salah juga makanya guru sini diseleksi yang bisa ngaji bapak ibu yang semangat jadi wa irsyat dan ustad petunjuk gurunya sangat terakhir tolong mulai sekarang bapak ibu kita semua menghargai gurunya ustad mergai ulama menghargai kiai misarakat itu yang memilih kita yang enggak 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 panjang masanya belajar langsung pinter enggak 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 kalau cari harta kayak mendadak mungkin ada tapi kalau ilmu enggak bisa mendadak enggak bisa mendadak oh sekolah punya uang 50 juta terus anaknya pinter enggak bisa wak pulih zaman masanya panjang dari TK dulu satu tahun baru kenal huruf karena ngitung-ngitung 1 sampai 10 sampai berapa nanti asma musnah kita belum selesai baru 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 selesai baru mulai selesai baru belajar terus SD selesai masih SMP atau MTS atau Mondo terus belajar panjang masa pendidikan sampai S1 S1 juga belum selesai sebenarnya masih ada S2 lagi S2 masih ada S3 dokter plus profesor mati duluan dan selesai panjang nggak bisa mendadak bapak ibu anak-anak bisa menghafalkan surat-surat itu bukan mendadak tiap hari dia cari gurunya saya dengerin Walloha 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 diulang jadi kalau bapak itu menghafalkan satu ayat itu satu tahun sudah 360 ayat sanggup satu hari satu ayat banyak nganggur waktu nganggur setelah hari nganggur sampai isa ngafali satu ayat supaya apa kalau anaknya nanti salah ibu-ibu bisa bagusi kalau anaknya salah bapak ibu nggak bisa bisa koran gimana bagus anaknya nggak usah satu ayat Walloha 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 diulang ulang sambil nyambel aja Walloha Walloha nampak 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 disuruh lagi Wallayni ida saja Wallayni ida saja Wallayni ida saja satu bulan dapat sekian ayat kalau anaknya ngaji ibunya bisa ngajikan repot gimana mau bener soalnya pengalaman saya ngajar bahasa araf nanya ibunya bapak bapak nggak bisa ustad nggak bisa bahasa araf jadi salah juga nggak ngerti pokoknya saya mati jadi 6 inilah yang menjadikan keberhasilan anak-anak jadi anak-anak gak kain wakil sin wakil barin wapul wotin wa irsyatin ustad watur jan 6 itu harus kita camkan baik-baik untuk mendidik anak-anak ini di kitab ta'alim memang dijelaskan betul supaya berhasil nah semua kita semua kita hidup ini ingin baik semua ekonominya yang mau baik akhlaknya mau baik anaknya mau baik apanya mau baik semua kenapa tidak jadi baik ada lima kalau yang menjadikan kehidupan kita ini nggak baik yang pertama al-kona'adu biljahli kona'ah dengan kebodohannya rezo dengan kebodohannya masa dia ngomong sudah saya ditakdirkan bodoh nggak apa-apa ini namanya kona'ah dengan kebodohannya mesti kita cari ilmu kayak gini kan ini kan belajar cari ilmu cari ilmu baru kenapa bodoh itu adekan penyakit itu ada ubat karena bukan penyakit bagaimana saya supaya tidak al-kona'adu berjari belajar belajar itu dari mulai ayunan sampai masuk liat jadi sampai tuas mati tetap belajar ya kalau kita ini kan bukan formal non formal baca buku li buku baca buku ada pengajian bingungan kita ikut pengajian itu menambah ilmu bukan kenapa semua dengan ilmu dunia dengan ilmu akhirat dengan baik dua-duanya dengan ilmu tidak bisa dengan ilmu mau buat bolu ada ilmunya kalau buat bolu atau ngasih gula ngudeg aja ada ilmunya kalau dulu ada orang jual buku masak memasak sekali bibur ngeliat indri di youtube aja oh buat bolu kukus ini 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 udah ada semua oh buat karamil membuat rendang ada semua dengan ilmu dunia dengan ilmu jahit dengan ilmi cuman dipotong potong jadi tidak jadi bahan pakai akhirat itu ada ilmu kudu ada ilmunya sholat ada ilmunya zakat ada ilmunya puasa ada ilmunya apalagi haji khusus ada jaman nasi haji itu ilmu maka Allah yuk bidukul alim bidun ya jahil Allah begitu benci dengan orang yang alim pada dunia tapi bodoh dengan akhirat wah kalau dunia bagaimana bisnis bagaimana manajemen bagaimana leder spot terbetul tapi bodoh dengan agamanya Allah benci Allah yuk bidukul alim di dunia jahil Allah benci betul maka kita harus belajar belajar supaya kehidupan kita baik yang dulu al-khir tamak dengan dunia ini sudah saya sampaikan tadi kita lewati asuh bilfadl pelik dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala wakil ma'udzubillah bapak ibu kalau kita punya kawan bahil gimana boleh orang aja gak seneng apalagi Allah ada dia termawan baik sebenarnya karena pelik jadi gak baik ada orang berwaman termawan ninggal oh si ah meninggal ya Allah ninggal dia padahal termawan dia itu kehidangan kita terus ada yang pelik ninggal apa kalimat kenapa gak dulu-dulu mati lain apalagi Allah kita manusia benci dengan orang yang pelik yang adekat bermawan dia baik sebenarnya karena pelik jadi gak baik Aria filam amalnya karena Ria bukan karena Allah sholat bukan karena Allah bersedekah bukan karena Allah Ria itu penyakit kalau tanaman itu hama tanaman tetap mati aja dia enggak enggak berhasil ibadahnya rajin luar biasa sedekahnya banyak tapi Ria tidak ikhlas Allah menggambarkannya apa famasaluhu kamasari sofuan alaihi turoh fa'asobahu wabil fa'argaru sholga perumpamaan orang yang beramaria itu seperti batu licin batu licin alaihi turoh diatas dikasih debu fa'asobahu wabilun ditimpa dengan air hujan yang lebat fa'asobahu sholga maka dia akan bersih batu licin dikasih debu terkena air hujan hilang begitu saja enggak ada bekas itu Allah langsung yang menyebel berikasobah dikasih fahak kalu bersih enggak apa ini menghapuskan amal-amal ibadah kita maka Bapak-Ibu meniatkan kita mendidik anak-anak kita kita tempatkan lembaga ini dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ini kadang-kadang ya Allah dengan biaya segitu kadang-kadang orang mengeluarkan untuk poya-poya itu apapun betulnya sedekah kita apa yang kagum heran dengan pendapatnya dengan ilmunya timur sombong sama dengan Allah sebenarnya kalau nggak sembun Allah baik karena ilmunya tinggi punya jabatan berderet ini Wah timbul kesombongan ijab nggak boleh sepintar kayak apa masih ada di atas kita lagi di atas kita lagi di atas kita lagi di atas kita lagi Bapak yang surmati inilah penyebab manusia tidak menjadi baik Bapak yang surmati inilah yang bisa saya sampaikan dan saya tidak hanya Bapak-Ibu yang menitipkan anaknya di sini Bapak-Ibu berdoa juga saya juga mendoakan anak-anak ibu baru sekali saya selesai-selat subuh biasanya saya khususkan saya khususkan dengan anak-anak kita ini nggak TPA nggak TK nggak SD saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semua sehat wa afiyah dilancarkan cara membaca Qur'annya dimudahkan untuk menghafalkan Qur'annya sehat wa afiyah diwan-diwan gurunya saya nggak ketinggalan selesai subuh saya berdoakan saya doakan betul karena anak-anak itu ada yang payah baca ayat Qur'an ada yang payah menghafalkan saya mohon dengan Allah anak-anak lembaga kita itu dimudahkan oleh Allah yang mudah-mudahan doa kita terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-Ibu yang surmati saya kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya mari kita tutup udah ada kafadur majlis subhanahu wa bihamtika asyadu ala ilaha 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 astagfirullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh